Haruslah dengan kesombongan kalian, demi Allah azab Allah pasti akan mendatanginu Yang benar di penjara, yang salah bestak orang Terima kasih kepada saya, demi Allah itu sama sekali tidak relevan Bahkan demi Allah, saya ulang-ulang, demi Allah sangat dipaksakan Jauh dari keadilan dan penuh dalam kezoliman Bahkan tidak sadar bahwa tidak semua asur marah kepada saya Tidak semua nadirin marah kepada saya Bahkan sebuah layarnya sekalian cucuk-cucuk berdiri itu yang mendukung saya Pak Hakim, izin-izin Pak Hakim, saya sepertinya tidak bisa melanjutkan kalau diri Pak Hakim Ini kan urusan jiwa saya nih Pak Hakim Kalau putus-putus gini, saya mohon Pak Hakim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Hakim, baik Bismillah Anda sedikit lagi, itu sidang masih terbuka untuk umum ya Pak Hakim ya Ya, ini ada, ada yang semuanya juga ada kameranya Tidak Tidak Oh ya Baik, baik Pak Hakim Baik Saya mulai ya Pak Hakim ya Nah, nanti kalau misalkan ada yang putus-putus, tolong saya diingatkan dan ditegur Pak Hakim Kalau misalkan ada yang putus-putus, tolong diingatkan, ditegur diingatkan Pak Hakim Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa jema'in Nama Pak Hakkuh Laitu ini saya beri judul Teruslah dengan kesombongan kalian Demi Allah, Azab Allah pasti akan mendatangimu Yang benar di penjara, yang salah Pesta Koran Baik, Bapak Hakim, Bapak Jasa Dan semua yang di ruangan sidang yang dimuliakan Allah Bismillahirrahmanirrahim Peledoy saya ini hanya 12 halaman Insya Allah tidak lama Mungkin kurang lebih 30 menit Tapi saya usahakan tidak sampai 30 menit Jadi begini Pak Hakim Bismillah, saya tegaskan sekali lagi di sini Bahwa apa yang dituduhkan kepada saya Demi Allah dan pasal apa yang dituduhkan kepada saya Demi Allah itu sama sekali tidak relevan Bahkan demi Allah, saya ulang-ulang Demi Allah sangat dipaksakan Jauh dari keadilan dan penuh dengan kezoliman Kalau melihat konstruksi hukum ketentuan pasal 28 ayat 2 Pasal 27 ayat 3 undang-undang ITI Nomor 19 tahun 2016 ya Undang-undang nomor 11 garis miring 2008 Unsur menyebarkan dalam frasa kalimat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau perusuhan Individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan Dan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Dalam frasa kalimat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan Atau pencemaran nama baik Adalah berlaku bagi semua pelaku Baik yang pertama kali menyebarkan Atau pertama kali mendistribusikan Atau mentransmisikan Atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut Maupun pelaku-pelaku setelan lanjutnya Bapak Hakim, Bapak Jaksa, Bumayakan Allah Terus kenapa hanya saya yang ditangkap Kenapa hanya saya yang diadili Kenapa hanya saya yang dipenjara Fakka persidangan terbukti Di antara saksi-saksi Juga mendapat konten yang diperkirakan dari Gus Yakut Kemudian menindaklanjutnya dengan melaporkan saya ke polisi Sesama NO, sesama Ansor juga saling menyebarkan video itu Termasuk Pak Rehli Harun juga Kenapa Gus Yakut tidak ditangkap Kenapa Pak Rehli Harun tidak ditangkap Tidak diadili Kenapa Ansor-Ansor tidak ditangkap Apakah hukum itu memang hanya tajam kepada orang yang Dikenal kritis kepada oposisi Kepada penguasa atau oposisi seperti saya Dan tumpul kepada orang-orang yang dekat dengan kepuasaan Bapak Hakim, Bapak Jiko yang dibayakan Allah Kemudian ada kalimat Tanpa hak Mendistribusikan Tanpa hak Di sini perlu saya tegaskan Munjia Channel itu adalah akun resmi saya Ya kan Video yang tersebar itu Video saya tidak diadili orang Saya tidak diadili orang Terima kasih Ya jadi tidak ada istilah Mentransmisikan tanpa hak Kemudian saya lanjut masih dengar Bapak Hakim Yang saya mulaihkan Baik, nah sekarang Pak Hakim, Pak Jaksa, sekarang akan saya rinci kata demi kata tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada saya Dan saya berharap Pak Jaksa dan Pak Hakim pihak lapor atau siapapun saja tanpa terkecuali Bisa membuktikan setara fakta dan data di ruang pengadilan ini sekarang juga Kalau nggak bisa sekarang saya tunggu kapanpun juga nggak apa-apa Sebagaimana saya bisa dituduh mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan tanpa hak Itu video saya, konten resmi saya, itu akun saya, kamera saya, channel saya Tanpa hak Baik, tapi baru sudah beri Saya lanjut, yang barusan tidak saya ulang ya Pak Hakim ya Halo, baik Baik, Pak Hakim, Pak Jaksa Bisa salah itu Baik, tapi yang barusan sudah ketangkap maksudnya ya Baik, yaudah ya, yang saya tulis Pak Hakim, Pak Hakim juga pegang plebio yang saya baca ini ya kalau gitu Ya, nanti dikirimkan, nanti kata pulin ke Jaksaan ya Ya, diambil Ya, diambil di sekarang ke saya Nanti di tugas Ya, nanti Satu untuk Jaksa, satu untuk Untuk Pak Jis Jadi dikirimkan balik pulin ke Jaksaan Terus Saya ditingkan kepada Mas ini yang menemani saya ini dari pihak Jaksaan ini Baik Ya, tadi sudah bisa ditangkap maksudnya ya Pak Hakim ya Baik, salah-salah Baik, nah sekarang saya masuk ke acara ini Sekarang saya masuk ke intinya ini Saya dituduh Mendebarkan kebencian Antar Apa tadi, antar suku Antar ras, suku, agama, dan antar golongan Itu yang Tuduhan yang paling prusik Kita dituduhkan Nah, Tekat 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 Koba sekarang Sekarang tunjukkan ke saya Tunjukkan ke media Tunjukkan ke kami Tunjukkan ke umat mereka Pecat Saya mau lihat sukunya Oh ini gara-gara konten Bustur ini Ada Madunah sama Jawa bertangkal Ambon sama Batak berantem Kalau ada mana harus dibuktikan, itu saya dituduh menebar kebencian antar suku mana tidak ada suku yang membenci saling berantem gara-gara konten saya bahkan, bahkan, demi Allah, Bajaksa, demi Allah, pesantren saya di Palu sampai detik ini masih berjalan dengan baik, dengan santri, berbagai macam suku ada Jawa, Madura, Batak, suku Kaili, dan lain-lain ada di pesantren saya ayo Pak Hakim, Pak Pelapor, Kusiakut, Pak JPU, saya tunggu hadirkan sekarang mana, suku mana yang berantem, pecah, bertekar, gara-gara saya, gara-gara konten saya apakah ada suku Madura, suku Bugi, suku Ambul, suku Sunda, insya Allah tidak ada kalau ada, buktikan, kalau video, mana videonya, kalau berita, mana beritanya, kalau orang, mana orangnya mau satu hari, mau satu jam, mau satu tahun, satu bulan, saya tunggu, insya Allah tidak ada jadi, terbukti, tidak terbukti itu, tujuan itu kemudian, antar ras, sana bagi pertanyaannya, mana ada ras yang pecah belah, gara-gara konten saya apa ada Cina sama Jawa, Mancung sama Pesek, berantem, ribut, gara-gara konten saya demi Allah Wallahi tidak ada jadi, tujuhannya sudah tidak terbukti bahkan tidak sadar, bahwa tidak semua asur marah kepada saya tidak semua nah dihirin marah kepada saya bahkan bahannya sekalipun cucu-cucu pendiri NU yang mendukung saya nah, gitu bahagian ya, Pak Caksa jadi, suku tidak ada ras, ras, akhir sama, tidak ada kalau ada, buktikan mana ada Cina, Jawa, Mancung berdengkar, gara-gara konten saya nah, sekarang yang ketiga, agama saya dituduh menebarkan kebencian antar agama demi Allah boleh sekarang tunjukkan ke saya kalau video, mana videonya kalau berita, mana beritanya apa ada Kristen sama Islam sama Hindu sama Buddha yang terpecah belah, berantem, gara-gara konten saya dengan refliharun itu demi Allah di dalam saya masih cald jadi, Pak Akhir saya pulang Saya pastikan disini Baik Pak Hakim Bisa dikenal Pak Hakim Saya lanjutkan Saya lanjut Pak Hakim Tapi bagaimana Pak Hakim sebelum saya lanjut Yang saya baik Sudah sampai Mas Kudu Ya baik Jadi intinya Tidak ada suku Tidak ada ras Tidak ada agama Tidak ada golongan Yang terpecah belah Saling membenci Gara-gara konten saya Gara-gara saya Kalau ada tolong dibuktikan Lanjut ya Pak Hakim Baik Termasuk golongan Saya mengembar kepecahan antar golongan Ini lagi Bahasa atau saksian Halibidangan Ornos itu bukan termasuk golongan Angsor Bangsor itu tidak Ya Allah Pak Hakim Saatnya saya boleh termis Saya rela ditunda seminggu lagi Kalau bisa saya dihadirkan Menghadap depan Pak Hakim Biar bisa keluar Saya tidak putus-putus seperti ini Pak Hakim Baik Pak Hakim Jadi Tuduhan Saya menetap Kebencian Tentang Tutup Tentang Berbukti Bukti Bagim Antar Peraktif Terbukti 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 Hai Hai orang Hai ini di hidup mati di 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 Pak Hakim izin izin Pak Hakim saya sepertinya nggak bisa melanjutkan kalau gini Pak Hakim ini kan urusan jiwa saya ini Pak Hakim kalau putus-putus gini saya mohon Pak Hakim nah begini ini sudah sudah bagus apa atau begini aja nanti sampaikan aja yang tertulisnya nanti kami akan baca kalau bisa banyak mungkin begini komennya yang ad.. En. 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 dan bisa untuk play Edo ini sangat jahat, saya dihadirkan Ritualan yang Pak Adikim. Pak Adikim, Pak Adikim. Tidak bisa Pak Adikim, ya Allah, ya Allah, Pak Adikim, saya harus sampai tuntuk dengan jiwa, tuntuk dengan serta ya Pak Adikim, ya Allah. Pak Adikim, saya ini sudah selama ini loh Pak Adikim, saya sudah mengalah Pak Adikim, saya sudah ditahan, saya sudah ditahan, saya sudah ditahan. Tidak bisa dihadirkan offline, baca play-dose saja Pak Adikim. Kita sudah semuanya sudah semangat beri awal, tapi disampaikan saja Pak Adikim, ya 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 Pak Adikim. Tidak bisa dihadirkan, ya Pak Adikim, ya Pak Adikim, ya Pak Adikim. Pak Adikim, ya 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 Pak Adikim, Terima kasih.